Menteri Komunikasi dan Informatika terus memantau unggahan informasi di media sosial terkait insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan penyebaran hoax dan konten negatif pada kasus Wiranto tidak signifikan, seperti pada kasus demo September lalu. Meski begitu, Kemenko Info akan mengambil tindakan jika muatan kontennya telah melanggar aturan. Saya rasa tidak ada yang signifikan ya, tidak ada yang signifikan. Karena ada juga yang mungkin jadi hoax, tapi kalau misalkan melanggar seperti sudah sampai fitnah, apalagi namimah, mengadu domba baru kita lakukan tindakan. Tapi belum ada sampai ke arah situ. Saya tidak tahu persis angkanya berapa yang dipakai URL-nya, kecuali yang kemarin yang September ada demo di Jakarta, itu URL-nya sehari bisa lebih dari 500, artinya kanal yang dipakai untuk penyebaran hoax-nya. Tapi kalau yang Pak Kasus kemarin, Pak Wiranto, lebih banyak yang mendukung, artinya lebih banyak yang mendoakan Pak Wiranto segera pulih.